Pemanggilan Direktur PDAM Lukman Hakim akhirnya digelar setelah Direktur PDAM mangkir sehari sebelum pertemuan digelar. Pertemuan ini untuk membahas banyak keluhan pelanggan terhadap pasokan air bersih di Kota Parepare. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Rahmat Syamsu Alam bersama Wakil Ketua Andi Dharma Wangsa dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Kamis 7 Januari di Ruang Komisi 3 DPRD Kota Parepare. Dalam pertemuan tersebut, lagi-lagi masalah pelayanan terhadap pelanggan menjadi persoalan utama. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Taufan Armas yang mengembukakan jika pelayanan PDAM setelah pergantian pimpinan PDAM stagnan bahkan menurun drastis. Mungkin sekitar 2-3 bulan ya setelah pergantian ini, apa yang dia katakan tadi pimpinan Zilem bahwa ternyata makin parah. Mestinya tidak seperti itu. Sekarang yang jadi masalah adalah tidak mengalirnya air secara normal. Yang kedua, adanya beberapa meteran pelanggan yang rada-rada gila jalannya. Tidak sesuai dengan seharusnya. Yang ketiga, kenapa tidak ada inovasi atau jawaban-jawaban dari para direksi yang ada di PDAM ini tentang keluhan masyarakat yang sudah hampir satu bulan ini berbulir, baik di media masa maupun ke DPR. Sehingga kami di DPR ini gelisah dan merasa perlu untuk mengundang Bapak Ibu hadir di tempat kami untuk kami pertanyakan apa sebenarnya titik masalahnya. Kami sudah kasih barang, wali kota sudah mengganti direksi, kok masih staknam malah turun. Kinerginya dibanding dengan yang lalu-lalu. Seperti yang pimpinan tadi katakan bahwa kok malah lebih parah. Padahal PDAM ini kita anggap sebagai satu sumber pelayanan kita kepada masyarakat. Sebagai satu sumber PAD kita. PDAM ini adalah barometer kesejahteraan untuk menunjang cita-cita wali kota, keinginan wali kota sebagai daerah surplus air. Sementara itu, pada pertemuan tersebut, Lukman mengakui setelah dilantik banyak masalah yang terjadi di PDAM. Menurutnya berkurangnya debit air lantaran ada beberapa pipa di beberapa titik yang mengalami kerusakan. Kira-kira satu bulan, dua belas hari. Satu bulan, dua belas hari efektifnya. Apa yang saya temukan memang selama sebulan ini, boleh saya katakan bahwa memang banyak masalah. Masalah ini bukan baru terjadi satu dua tahun, tapi ini sebagainya sudah berasal tahun. Dari semua permasalahan yang disampaikan tadi, memang kalau kita lihat kondisi air di sungai Karajaya, kita kan punya sumber air yang aktif ini cuma Karajaya. Kalau yang sumur dalam kemarin, kondisi tiga hari terakhir sumur dalam itu, itu dari 20 liter sudah tinggal 12 liter. Sumur dalam yang di Koren tinggal 12 liter. Nah, apa yang kami lakukan, tiga hari yang lalu kita coba angkat. Dan apa yang terjadi? Ternyata penurunan debit itu disebabkan karena pipa yang 12 batang itu yang terpasang itu, itu bocor semua. Jadi begitu disodot airnya, itu justru airnya tertumpah di dalam. Anastasia, Pare TV, mengabarkan.